Misteri kapal layar panca warna jilid 28. Mendadak didengarnya suara kesiurangin dua kali lalu terdengar tok-tok dua kali lagi, dua batang sumpit memaku kedua butir bakso itu digeladak kapal. Itu sepasang sumpit bambu yang terdapat di depan BWE Kiam. Tapi BWE Kiam tetap tidak bergerak, mengedip pun tidak namun mulutnya mendesis dingin, keluarlah jari-jari Banlo Hujin gemetar, tubuh pun lemas. Tidak lekas keluar desak BWE Kiam. Mendadak Banlo Hujin membentak berang, aku bisa mati pengap di sini, mendadak papan peti dan tambang beterbangan keempat penjuru. Mendadak tubuhnya ikut menggelinding maju, dua tangannya merop lantai, empat-lima butir bakso kakap diraihnya langsung dijejalkan ke mulut. Tanpa dikunyah lagi, lima butir bakso yang disambernya itu langsung ditelannya bulat-bulat, tanpa takut dan sungkan ia memburu ke sana dan meraih bakul nasi, untung masih ada sisa setengah bakul tanpa pakai sumpit atau mangkuk, dengan jari tangan yang kotor ia jejalkan nasi ke dalam mulut dan dikunyah dengan lahap. Maklum, Banlo Hujin memang sudah beberapa hari tidak makan. Maka ia tidak peduli apakah Kong San Ang dan BWE Kiam akan membunuhnya yang penting perut diisi lebih dulu. Kong San Ang dan BWE Kiam mengawasinya dengan dingin. Sambil menelan nasi Banlo Hujin berkata dengan suara sengau, jejaku sudah kenangan, makan kenyang lebih penting, kalau ada urusan nanti saja dibicarakan, dia tahu kapal itu sudah jauh di tengah lautan, maka ia berani bicara seperti biasa. Apakah nasi putih seenak yang kau makan, tanya BWE Kiam? Bila kamu kelaparan tiga hari, tentu kau tahu enak tidak nasi putih yang harum ini, Banlo Hujin balas berolok. Berubah air muka BWE Kiam, kamu mengenalku butir-butir nasi menghias selebar muka Banlo Hujin, karena sibuk mengunyah dan menelan nasi, mulutnya menghiakan samar-samar. Sekilas tampak oleh Kong San Ang di atas meja masih ada sisa separoh ayam bakar. Ayam bakar ini tadi jatuh dari mangkuk dan menggeletak di meja, tidak ikut jatuh ke lantai. Dengan tertawa Kong San Ang ambil ayam bakar itu dan disodorkan, makanlah ini yang tidak kotor, menerima ayam bakar itu, Banlo Hujin tertawa lebar, agaknya Kong San Ang memang lebih baik, lebih bijaksana. Kong San Ang melengong, kau pun mengenalku tanyanya heran. M. Banlo Hujin mengangguk. Bagaimana bisa kau kenal diriku? Tanya Kong San Ang mulutku hanya satu, pada saat sibuk mengunyah, mana bisa berbicara, tunggulah setelah aku. Orang tua selesai makan, boleh kalian tanya apa saja, tanpa berkedip BWE Kiam mengawasinya. Sesaat kemudian mendadak ia membentak, oh, kiranya engkau akhirnya Banlo Hujin selesai makan, mengelus perut sendiri dan tertawa, kau pun kenal aku orang tua ini kau Ban. Banlo Hujin, Banlo Hujin tertawa lebar, anggaplah matamu yang tajam, Kong San Ang terkesiap kaget, hi, kau ibu bantai hiap sungguh aneh, setiap orang yang melihatku kenapa selalu menyinggung anakku yang durhaka itu. Memangnya kebesaran namaku di Kang Ou lebih rendah dibanding anak binatang itu dingin suara BWE Kiam, walau aku tidak mengenalmu, namun sudah lama aku dengar nama besarmu. Akan tetapi Banlo Hujin yang terkenal dan disedani orang, kenapa hari ini main sembunyi dan meringkuk di pojokan seperti anjing buduk main sembunyi apa, jengek Banlo Hujin dengan tertawa, selama ini sepak terjangkuh ibarat malaikat muncul setan sembunyi, memangnya baru hari ini kau tahu oh, hektometer, hektometer meski mendongkol, tapi apa yang dapat dilakukan oleh BWE Kiam. Dengan gaya nyonya besar Banlo Hujin duduk di samping Kong San Ang, setelah menggeliat dua kali ia mengoceh, nyaman, sungguh segar, mendadak ia tutup mata, lalu duduk mendengkur. Kong San Ang mengawasi BWE Kiam, mendadak ia berkata dengan tertawa, ketambahan satu orang lagi, apakah kapal ini tidak penuh sesak ya, memang demikian, jengek BWE Kiam. Mendadak macu Banlo Hujin terbuka, katanya, jadi kau ingin mengusir kami berdua hektometer, BWE Kiam bersuara gram. Banlo Hujin terloroh-loroh, dengan tenagamu seorang, apakah kau mampu mengusir dua orang aku yakin Kong San Tai Hiap tidak akan sekongkol denganmu, jengek BWE Kiam. He he, tadi kamu menuntut jiwa orang, kini kau panggil dia Kong San Tai Hiap lagi, memangnya kamu gentar terhadapnya? Atau hanya ingin menjilat pantat nenek yang licik ini memang mirip persetua yang banyak akal bulusnya, sekilas pandang ia pandai menilai situasi, ia tahu kalau dirinya tidak bisa merangkul BWE Kiam, Maka dirinya harus menarik Kong Sanang ke pihaknya, dengan demikian ia yakin dirinya takkan mudah dirugikan. Beringas wajah BWE Kiam, bentaknya, aku berlayar keluar laut tanbukan untuk bertamasha, aku tidak suka orang lain menyertaiku, malah tidak segan aku berdua dengan Kong San Tai Hiap. Tapi dalam sanubariku aku tetap menghargainya sebagai enghiong sejati, berputar bola matjaban loh hujin, bukan bertamasha. Memangnya kamu sedang mengemban sesuatu tugas ya, memang demikian, sahut BWE Kiam. Serius sikap Kong Sanang, tanyanya, mengemban tugas apa tugas? Maaf tidak boleh aku jelaskan padamu, merandek sejenak mendadak suaranya berubah beringas pula, pendek kata, siapapun tidak boleh seperjalanan dengan aku. Di antara aku dan kalian berdua kalau bukan aku yang gugur di sini biarlah kalian yang harus terjun ke laut. Bagaimana persoalan ini harus diselesaikan? Mohon Kong San Tai Hiap memikirkannya, soal ini, aku tidak punya tujuan tertentu. Kalau benar BWE Tai Hiap sedang mengemban tugas yang amat penting artinya, tidak jadi soal kalau aku pindah ke kapal lain, banyak terima kasih, kata BWE Kiam. Kong Sanang berkata serius, tapi itu bergantung tugas apa yang diimban BWE Tai Hiap, berubah air muka BWE Kiam. Kalau demikian, kalau demikian Kong San Tai Hiap memilih duel untuk menyelesaikan urusan ini, kalau demikian BWE Tai Hiap lebih suka berdua daripada menjelaskan tugas apa yang sedang kau embannya. Demikian, keadaan mendadak berubah tegang lagi, seperti panah di ujung busur yang siap dibidikkan. Mendadak Ban Lo Hu Jin tertawa, katanya, BWE Tai Hiap mengemban tugas apa, meski tidak dijelaskan juga ku tahu, kau tahu jengek BWE Kiam, lalu tertawa dingin. Kalem suara Ban Lo Hu Jin, dalam pertemuan besar di Tai San tempoh hari, waktu kamu bergebrak dengan lawan sudah kurasakan adanya sesuatu yang ganjil pada dirimu, aku duga pasti ada sesuatu rencana jahat, dalam hal apa dia patut dicuri getanya Kong Sanang dalam pertemuan besar di puncak Tai San. Para pendekar berhasrat mengalahkan lawan-lawannya dan pamer kepandayan sendiri, namanya saja pertemuan besar di Tai San itu sebagai bertanding kung fu, yang benar satu sama lain mereka sedang adu jiwa, ya, memang demikian, ucap Kong Sanang tapi waktu keparat ini bergebrak dengan lawannya, pasti tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Paling banter hanya mengerahkan seluruh tenaganya. Paling banter hanya mengerahkan 70% dari kemampuan semestinya, oh, Kong Sanang Melongo. Dari sini dapat disimpulkan, adalah kalau bukan mengatur rencana jahat BWE Kiam tertawa dingin, aku justru berbeda pendapat, hanya untuk merebut nama kosong buat apa harus adu jiwa dengan orang. Bagi pandangan mereka yang kemaruh harta, gila pangkat dan hormat, sudah tentu sepak terjangkuh waktu itu dirasakan ganjil, enak juga urayanmu didengarkan, padahal, padahal bagaimana tanya Kong Sanang, Baru tahun ini keparat ini pulang ke Tiong Toh dari Teng Ing, lain dengan berbagai care yang dihalalkan dia ribut kedudukan dan meninggikan nama dan gengsi, tapi tak kalah memperoleh kesempatan baik untuk pamer kepandayan dan unjuk diri dia justru tidak menggunakan sekuat tenaganya. Tak lama lagi pelijin akan datang, kaum persilatan siapa yang tidak ingin menyaksikan duel ini, malah kaum persilatan di Teng Ing juga ikut ke sini untuk menonton dari dekat, tapi orang ini justru ingin pergi ke Teng Ing pada saat seperti ini, dengan tertawa dingin Ban Lohu Jin bertanya, apakah semua ini tidak mengherankan? Ya, memang mengherankan, sahut Kong Sanang apa belum dapat kau tebak apa rencananya agak lama Kong Sanang tepekur, lalu berkata, mungkinkah dia ada hubungan dengan Pek I Jin? Betul, seruban Lohu Jin sambil berkeplok, orang ini pasti matu-matu yang diutus Pek I Jin ke Tiong Toh, entah memperoleh berita penting apa yang perlu dilaporkan sendiri kepada Pek I Jin, mendadak Bwe Kiam bergelak tertawa sambil mendongak, lucu dan sungguh menyenangkan, maksudmu tuduhanku benar dan tepat tanya Ban Lohu Jin. Beringas muka Bwe Kiam, kalau sekarang kamu enyah dan terjun ke laut, mengingat bantai hiap, sekali ini ku beri ampun kepadamu, kalau tidak, mendadak kedua tangannya terangkat ke atas, golok lengkung yang kemilau itu tahu-tahu sudah dipegangnya. Ban Lohu Jin menyeringai, kau kira aku takut menghadapi golok lengkungmu ini? He he, sebetulnya aku orang tua ingin memperlihatkan kelihayanku, hanya sayang, kalau berani omong, kenapa harus sayang jengkel Bwe Kiam? Sayang di sini ada Kong Santai Hiap, mana mungkin dia membiarkan nenek turun tangan? Kong Sanang, seru Bwe Kiam naik pitam bagaimana pendapatmu apa yang dia katakan tadi, betul atau tidak? Tanya Kong Sanang kau percaya dan terhasut olehnya, buat apa aku menjelaskan, jengkel Bwe Kiam. Soal ini, Kong Sanang masih ragu. Mendadak Ban Lohu Jin menarik mantel merah yang menutup badannya, apa yang aku ucapkan tadi semuanya ada bukti nyata. Bicara dengan orang seperti ini kenapa bimbang? Ayo, rengut saja nyawanya, pasti tidak salah, tapi, Kong Sanang masih bingung. Berputar bola mat cuman Lohu Jin, mungkin lukamu teramat berat seperti yang dia katakan, dan kamu takkan mampu mengalahkan dia, kalau begitu biar aku si nenek tua, Kong Sanang bergelak tertawa, luka seringan ini, tidak menjadi soal, di tengah gelak tawanya, Tian Leong Gun yang terselip miring diinggangnya tahu-tahu sudah berada di tangannya. Kapal dimainkan ombak, oleng sana miring sini bergetar lagi dengan hebat, meja yang semula ada di depan kedua orang ini kini sudah bergeser ke pojok sana. Cuaca di luar juga terasa guram, senja telah datang. Dalam kabin kapal itu diliputi hawa membunuh dari golok melengkung dan Tian Leong Gun, hawa membunuh kedua gaman ampuh ini berbeda lagi dengan hawa membunuh pertarungan sumpit tadi. Golok melengkung milik BWE Kiam bisa dimainkan secara keras atau lunak, dalam jarak tiga tombak masih mampu mencabut nyawa musuh, dalam jarak dekat dapat bertarung secara sengit. Gaman yang satu ini termasuk senjata yang mempunyai gaya dan perubahan paling rumit. Sementara Tian Leong Gun mantap dan sederhana, serba guna untuk menghadapi berbagai perubahan serangan musuh, mengutamakan keselarasan gerak dan kelincahan. Boleh dikata senjata ini merupakan gaman yang paling sedikit gerak perubahannya, dimainkan secara mudah dan sederhana. Kedua senjata ini memiliki sifat, watak dan nilai yang berbeda, malah berlawanan. Akan tetapi dalam menghadapi saat genting pertarungan yang menentukan mati hidup, karya yang digunakan kedua gaman berbeda jenis ini, ternyata keduanya sama dia mengatasi aksi, bergerak belakang tapi menundukkan lawan. Mereka sama tahu lawan yang dihadapi ini mungkin adalah lawan terkosen yang pernah dihadapi selama hidup, maka kedua jago kosen yang berhadapan siap bertarung ini tidak berani gegabah. Saking kencang tangan Kong Sanang memegang Tian Leong Gun, jari-jarinya sampai memutih. BWE Kia menggenggam-gagang golok dengan dua tangan, tampak sekali betapa tegang dan seriusnya. Antara golok dan pentung hanya berjarak lima kaki, saling berhadapan dan saling tuding perlahan tapi pasti kedua gaman itu bergerak-gerak, kedua orang ini hampir bersamaan waktunya. Entah golok bergerak mengikuti pentung atau pentung bergerak mengikuti golok. Kemana pun bergerak, yang terang golok dan pentung sudah berhadapan dan siap tempur. Bola matuk kedua orang juga seperti memancarkan bara cahaya yang aneh, bukan ingin menemukan lubang kelemahan dari gaya dan gerak lawan lebih tepat dikatakan ingin menyelami makna dari inti sari kungfu lawan yang dihadapinya. Kapal masih terus berlayar rentah ke mana tujuannya, yang terang kapal ini terombang ambing di bawah gelombang pasang, terasa getarannya makin keras. Tapi telapak kaki kedua orang seperti terpaku di papan geladak, betapapun oleng dan keras getarannya, badan kedua orang tetap berdiri tegak tidak bergerak. Tapi tidak bergerak justru sedang bergerak. Tidak bergerak ini justru lebih hebat dari bergerak. Banlohujang tidak sabar menunggu. Kenapa Kong Sanang tidak segera turun tangan dan diam ia memperhatikan gaya pentung yang dipegang Bwe Kiam, selintas pentung terasa biasa saja, tapi setelah dia perhatikan dengan seksama, lama-kelamaan badannya berkeringat dingin malah. Terasa oleh Banlohujang, Bwe Kiam yang berdiri di sana, antara orang dan goloknya seperti sudah menunggal. Terpikir seratus jurus serangan dalam benaknya, tapi tiada satupun yang berguna untuk memecahkan pertahanannya. Walau cukup jauh ia berdiri, namun hawa membunuh dari golok melengkung itu seperti mengancam dirinya. Lebih lama ia memperhatikan, makin terasa sekujur badannya terbungkus dalam hawa membunuh yang makin tebal. Diam-diam hati Banlohujang terkesiap. Kalau aku menjadi Kong Sanang, mungkin saat ini sudah menggelepak mandi darah, ingin dia menoleh melihat gaya dan posisi Kong Sanang tapi entah mengapa pandangannya seperti sudah tersedot oleh hawa membunuh dari golok melengkung itu. Ternyata ia tidak mampu mengalihkan pandangannya. Maka Banlohujang berpikir pula, kalau Pui Po Giok ada di sini, entah dapatkah dia menemukan titik kelemahannya, Banlohujang berpikir lagi, kukira Pui Po Giok dapat menemukan, tapi sama-sama sepasang metam manusia, kenapa justru ada perbedaan begini menyolok. Kalau dia bisa menemukan kelemahan lawan, kenapa aku tidak bisa? Akhirnya Banlohujang merasakan otaknya tidak dapat berpikir lagi. Ternyata pikirannya juga tersedot oleh hawa membunuh dari cahaya kemilau golok itu. Sebatang golok mana mungkin memiliki kekuatan geib sehebat itu. Golok melengkung ini walau dibuat dari bahan baja murni, dibuat secara khusus oleh seorang empu yang sakti, namun bagaimana juga golok itu adalah benda mati tidak bernyawa. Benda mati mana mungkin memiliki kekuatan geib. Walau terasa pengertian ini amat ruwet, padahal justru amat sederhana, mudah dimengerti. Ratu dunia mungkin dapat membuat orang tergila-gila, menjadi linglung, membuat lupa makan dan tidak nyenyak tidur. Demikian pula lukisan atau kaligrafi para ahli juga dapat membuat orang kesengsem. Demikian juga dengan golok. Golok itu sendiri memang benda mati, tapi setelah berada di tangan seorang ahli, golok itu menjadi bernyawa. Bernyawa dari dukungan semangat dan kekuatan pemegang golok. Ilmu golok BW Ekyam mungkin belum mencapai taraf yang tiada taranya, tapi bagi Banlo Hujin, tingkat kemampuannya sudah jauh melampauinya. Demikian pula daya penglihatan Banlo Hujin jelas takkan bisa menyelami makna yang mendalam dari arti sebenarnya. Dalam pandangan Banlo Hujin, ilmu golok BW Ekyam sudah sempurna. Benda apapun yang sempurna di dunia ini pasti mempunyai daya gaib yang menyedot perhatian orang. Tanpa sadar tiba-tiba Banlo Hujin beranjak ke depan menghampiri golok itu. Sorot Metukong Sanang sudah mulai menampilkan perubahan ganjil. Walau semangat dan pandangannya masih terpusatkan di ujung pentungnya, sedikit pun tidak line atau mengendur, tapi tidak lagi terpusat di ujung pentungnya, lambat laun semangat dan kekuatannya seperti merembes keluar dan terbaur di golok lawan malah. Semangat dan wibawanya ternyata juga mulai tersedot oleh lawan. Hal ini mungkin terjadi lantaran luka di pundak Kong Sanang belum sembuh, demikian pula kondisi Banlo Hujin, fisiknya masih lemah, kurang makan dan tidur, selama beberapa hari ini dikejar rasa ketakutan, tidak berani bicara, boleh dikata semangat dan ketahanannya amat lemah. Hakikatnya dual ini tidak perlu berlangsung juga sudah menentukan kalah dan menang. Bwek yang memang belum memainkan ilmu goloknya, tapi hawa membunuh goloknya ternyata mampu menghancur leburkan ketahanan Kong Sanang dan Banlo Hujin. Pancaran cahaya golok melengkung kelihatan bertambah benderang, di tengah cahaya benderang itu seperti terlihat adanya sinar merah dahi yang menyolok. Sekonyong-konyong kapal dan seluruh isi yang ada di dalamnya seperti dilemparkan ke udara. Betapapun tinggi Lwek yang Bwek yang dan Kong Sanang juga tidak tahan melawan kekuatan alam yang dasyat ini, badan mereka juga terlempar sungsang sumbel. Dengan sendirinya, hawa membunuh itu seketika sirna tanpa bekas. Semangat dan perhatian kedua orang ini sebetulnya sudah dikonsentrasikan ke badan lawannya, namun dalam keadaan seperti itu, keadaan berubah secara drastis, secara langsung keduanya sama-sama menerima serangan hebat yang tak mungkin dilawan. Dengan sendirinya, perhatian mereka pun beralih. Mendadak mereka mendengar amukan ombak yang bergulung-gulung dengan suaranya yang ribut, sayup-sayup terdengar pula suara pemilik kapal yang menjerit kaget dan mentakan memberi perintah kepada anak buahnya. Sebetulnya suara ribut di luar sudah berlangsung cukup lama, namun tadi mereka tidak mendengar, karena konsentrasi ditujukan kepada lawan kini setelah konsentrasi buyar, baru mereka mendengar, secara nyata apa yang terjadi di sekitarnya. Badai mengamuk, gelombang pasang mempermainkan ombak. Angin ribut menjerit-jerit. Di tengah badai yang mengamuk itu, kapal kecil itu mirip seekor semu yang berada di telapak tangan raksasa, jiwa raga sewaktu-waktu bisa hancur lebur dalam sekejap. Sementara BWE Kiam dan Kong Sanang yang berada dalam kabin semula masih merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan, namun sekarang, menghadapi kekuatan alam, baru mereka sadar tidak lebih hanya si kecil yang tidak berarti sama sekali. Turunkan layar, pekik pemilik kapal yang memerintahkan anak buahnya, pegang kencang kendali, Kong Sanang, BWE Kiam dan Ban Lohu Jin yang berada dalam kabin sibuk memeluk tiang, jendela atau apa saja yang dapat dipegang supaya badan tidak terlempar. Air muka mereka jelas berubah. Ombak besar menggulung masuk, laksana gugur gunung menindih turun. Badan mereka bertiga sudah basah kuyuk. BWE Kiam berpegangan jendela, teriaknya, Kong Sanang, kamu harus berterima kasih pada badai ini, dia yang menolongmu. Jangan temerang, Kong Sanang juga memekik, kukira tidak demikian, tidak demikian, hektometer jengek BWE Kiam sengit, tadi setiap saat aku bisa merenggut jiwamu. Bila badai ini berhenti, lekas kalian terjun saja ke laut, kalau tidak, terpaksa orang si BWE, BWE Kiam, teriak Banlo Hujain dengan suara parau, kalau benar lihai, suruhlah badai itu berhenti. Mampukah kau suruh badai berhenti? Mampukah? Haha, kamu tidak lebih seperti juga aku dan Kong Sanang, manusia kecil yang tidak mampu berbuat apa-apa di tengah hamukan badai ini, kelihatannya BWE Kiam juga melengong tapi mendadak ia membentak. Walau aku tidak mampu menghentikan angin, tapi dapat membungkam mulutmu, Banlo Hujain tertawa lebar, kau, Tuh, Long, mendadak pekik serak berkumandang di tengah angin ribut, waktu pertama suara itu terdengar masih berada di luar kapal, akhirnya seperti melayang makijau hingga puluhan tombak. Jelas orang itu sudah ditelan gelombang dan tak tertolong lagi. Menyusul terdengar lagi beberapa kali jeritan ngeri, lalu lenyap dan berhenti. Tiga orang yang ada dalam kabin mendadak berdiam diri, tiada yang bersuara karena perasaan tertekan menghadapi keadaan yang serba tegang dan bahaya begitu berat tekanan perasaan itu hingga mereka hampir susah bernapas. Meja kursi dan perabot apa saja yang ada dalam kabin, satu per satu hancur diterjang ngombak, satu per satu pula hanyut terbawa arus. Mendadak Kong Sanang berteriak, Bwe Kiam, hati-hati kau, jendela peganganmu hampir copot, gelombang besar menerpat tiba, seluruhnya ditelan bulat-bulat. Masih terdengar suara Bwe Kiam yang juga berteriak, terima kasih mendadak badan Banlo Hujin seperti terlempar ke udara. Untung pada saat genting itu seutas rantai menyambut, berdan membelit kakinya dan menariknya kembali, rantai itu terikat di ujung gagang golok melengkung Bwe Kiam. Pegang rat rantai itu, jangan dilepaskan demikian teriak Bwe Kiam. Ken, kenapa kau menolongku? Tanya Banlo Hujin dengan serak. Kalau badai ini berhenti dan belum juga kau terjun ke laut, segera akan aku tamatkan jiwamu, tapi sekarang aku masih mau menolongmu, karena Kong Sanang tadi menolongku, kau, terima kasih terharu suara Banlo Hujin. Terasa oleh Kong Sanang matanya basah berkaca-kaca, entah basah oleh air mata, atau karena air laut. Itulah manusia, begitulah watak sejati manusia. Denam antara manusia dengan manusia lenyap dan sinar di bawah tekanan, kekuatan alam yang tak mungkin dibendung manusia, di bawah ancaman kekuatan alam yang bakal merengut jiwa raga mereka tanpa peduli kawan atau musuh, semua sama. Gelombang demi gelombang badai yang besar silih berganti menindih dan menerpa. Dalam keadaan terombang ambing itu, lama-kelamaan kesadaran ketiga orang ini makin pudar tergantung ketahanan fisik mereka saja masih bertahan hidup sampai sekarang, tapi manusia mempunyai akal budi untuk berjuang mempertahankan hidup maka benda apapun yang terpegang di tangan mereka sampai mati juga tidak akan dilepaskan. Dalam keadaan setengah sadar, mendadak Kong Sanang berteriak pula, B.W.E. Kiam, ingin aku mengajukan pertanyaan terakhir, kamu boleh tanya seru B.W.E. Kiam. Sebetulnya pernah hubungan apa dirimu dengan P.I. Jin? Tanya Kong Sanang diam sebentar, akhirnya B.W.E. Kiam menjawab dengan teriakannya, P.I. Jin adalah, entah badai menelan suaranya atau karena Kong Sanang yang mendadak jatuh kelengar, yang terang apa yang dikatakan B.W.E. Kiam selanjutnya tidak terdengar lagi oleh Kong Sanang bila hujan badai itu berhenti, cuaca sudah gelap, tabir malam menyelimuti jagad. B.W.E. Kiam lebih dulu terjaga dan sadar, sinar bintang berkelap gelip di angkasa, sejenak ia celimukan, lalu kucek-kucek mata, mendadak ia berteriak, Kong Sanang, Kong Sanang, sinar bintang amat guram, namun keadaan dalam kabin dapat dilihatnya dengan jelas. Di luar ada deru angin, debur ombak, tapi maya pada seakan-akan beku, dicekam keheningan. Sesaat kemudian baru B.W.E. Kiam mendengar penyahutan, aku ada di sini. Bagus, Kong Sanang, agaknya kamu belum mampu seru B.W.E. Kiam, suaranya ternyata agak sumbang dan gemetar entah apa sebabnya. Bayangan tampak bergerak-gerak, seorang merangkak berdiri, terpeleset jatuh lalu merayap bangun lagi, akhirnya menghampiri dengan sempoyongan, namun hanya beberapa langkah ambruk lagi. Kong Sanang tanya B.W.E. Kiam. Ya, aku, mana Ban Lohu Jin tanya Kong Sanang di-adi, hah suara B.W.E. Kiam berubah menjadi pekek kaget. Waktu ia angkat ujung rantainya ternyata kosong. Dia, dia, apakah dia sudah? Kong Sanang tergegap khawatir. Kusuruh dia pegang rantai rat-rat, demikian kata B.W.E. Kiam, siapa tahu, ai sungguh kasehan, siapa kira dia bakal, Kong Sanang menghelana pasarawan. B.W.E. Kiam juga amat menyesal, perempuan itu memang bukan orang baik, tapi dengan usia setua itu dia berkecimpung di Kang O, hidupnya sebatang kera, dalam masalah tertentu, orang harus memberi maaf kepadanya. Lahirnya dia kelihatan jahat dan keji, namun batinnya tentu juga amat menderita sehingga sepak terjangnya tidak normal, hal ini memang harus dimaafkan, demikian ucap Kong Sanang. Setelah lolos dari rengutan maut, kedua orang yang tadi bermusuhan dan ingin saling bunuh menjadi lunak dan insaf. Terbayang kehidupan manusia memang serba-serbi, mati hidup berada di tangan Tuhan. Mereka terlonggong sekian lama. Mendadak seorang berkata, terima kasih atas pujian kalian kepadaku, Hi, Banlo Hujin tanpa janji Kong Sanang dan B.W.E. Kiam berteriak girang. Ya, memang aku si nenek tua, itulah suara Banlo Hujin, aku belum mampus, tampak bayangan seorang merangkak masuk dari pintu kabin, sambil tertawa ia berkata pula, sungguh tak nyana kematian nenek tua seperti diriku juga mengundang rasa sedih orang lain. Kalau tahu begini, lebih baik aku mati saja di perut ikan, walau ia bicara dengan tertawa, tawanya kelihatan tidak wajar, suaranya gemetar, entah senang atau duka lera. Kapal itu terus berlayar di tengah samudera. Tiga orang dalam kabin itu merasa banyak omong malah berlebihan. Maka mereka berbareng dengan gayanya masing-masing, melepas lelah menghilangkan dahaga, tiada orang mengajak bicara lagi. Pada saat rasa hening mencekam perasaan itulah, mendadak terdengar suara klotak yang keras. Kejap lain kapal yang laju dihempas angin laut itu mendadak bergerak keras oleh tarikan suatu tenaga besar, lurus dan melaju dengan pesat, tapi arahnya terbalik, jadi bukan maju ke depan melainkan mundur ke belakang malah. Tengah malam di tengah laut lagi, mana mungkin terjadi perubahan yang tidak terduga? Rasa was-was dan khawatir Banlohujin, Kongsanang dan Bwekya masih mencekam hati mereka, ketahanan fisik mereka yang masih lemah mana kuat menghadapi perubahan yang luar biasa ini. Walau ketiga orang ini lemas lunglai setelah kehabisan tenaga, secara serempak mendadak mereka berdiri lalu menerjang keluar. Tapi setelah sekilas pandang ke arah sana, ketiga orang ini berdiri terlongong saking kaget, berdiri kaku tak bergerak lagi. Hujan badai baru saja berhenti, tabir malam juga akan berakhir dalam waktu pendek, secercah cahaya remang sudah mulai tampak di ufuk timur. Di tengah hamukan gelombang samudera yang tidak kenal kasihan, tabir malam masih cukup gelap dan menciutkan nyali orang, tapi dengan ketajaman pandangan mereka bertiga dalam jarak tertentu, lama-lama mereka sudah melihat bentuk sesuatu benda di sekitarnya. Kini mereka melihat daratan, bayangan bukit karang yang tidak begitu tinggi. Di bawah bukit karang itu bayangan orang yang samar-samar kelihatan sedang bergerak-gerak bekerja keras sekuat tenaga sehingga kapal layar yang mereka naiki mundur ke belakang. Ternyata seutas tambang panjang membelit ujung kapal sehingga kapal ini tertarik mundur ke arah daratan. Dengan tenaga seorang diri ternyata mampu menarik sebuah kapal yang sedang terlombang-ambing di tengah hamukan gelombang. Dengan tenaga sebelah tangan, dia mampu melempar tambang panjang itu melawan deru angin kencang, apalagi dalam malam yang gelap gulita, ujung tambang dengan tepat membelit buritan kapal dan menariknya sekuat tenaga. Mungkinkah kejadian seperti ini dilakukan manusia? Mungkinkah manusia menciptakan keadaan yang aneh dan menakjubkan ini? Lalu apa bukan setan iblis atau dedemit yang berkuasa di lautan? Ban Lo Hujan, Kong Sang Ang dan Bwe Ekia mengawasi dengan terbelalak, memandang dengan napas tertahan, Ban Lo Hujan malah menggigil dan beluk, lutut lemas tubuh pun ambruk di geladak. Gelombang besar lautan tidak kenal kasihan kekuatan alam memang sukar diukur, dalam keadaan seperti itu, manusia mana yang tidak mudah berubah pikiran dan gampang berubah pendirian, nyali menjadi kecil penakut dan berpikir cupet. Apalagi Ban Lo Hujan adalah perempuan tua, perempuan yang juga percaya adanya setan dan iblis. Belang, di tengah suara benturan keras, kapal itu akhirnya berhenti setelah ujung buritan mementur batu karang. Kapal sudah merapat ke pantai. Bayangan orang di daratan itu mendadak tertawa terloroh-loroh. Suara tawanya juga tidak mirip suara manusia biasa. Suara tertawanya mirip kokok beluk yang kelaparan di malam hari, mirip pekik orang hutan yang sedih karena kematian pendampingnya, seperti lolong serigala yang memburu mangsanya. Pendek kata loroh tawa makhluk ini jelas lebih jelek dan paduan berbagai macam jenis suara yang paling jelek, paling tidak enak didengar di dunia ini, suara yang mengejutkan, suara yang menjijikan dan menyeramkan. Di tengah loroh tawa yang mengiriskan itu, B.W.E. Kiam bertanya, bagaimana Kong Sanang mengertak gigi, peduli dia manusia atau setan, bila perlu kita adu jiwa, betul B.W.E. Kiam mendukung usul Kong Sanang, turun tangan dulu lebih menguntungkan, kedua orang ini memang tidak malu diagulkan sebagai gembong silat ternama dan sudah puluhan tahun malang melintang di Kang O, namun kejadian yang dihadapinya sekarang merupakan peristiwa yang serba misteri dan menakutkan. Walau kondisi fisik mereka dalam keadaan payah, semangat dan pikiran sedang kacau, tapi nyali mereka tidak menjadi ciut, mereka tidak pernah kenal artinya takut. Mereka tahu umpama menghadapi makhluk macam apapun, mereka berani dan harus adu jiwa serta menumpasnya. Gugur di Medan Laga jauh lebih berarti daripada mampus konyol tanpa memberi perlawanan. Begitu B.W.E. Kiam mengakhiri kata-katanya, dua bayangan orang mendadak menerjang ke atas, dua orang menyergap dari kiri kanan ke arah makhluk aneh yang sedang terloroh-loroh itu. Hujan badai masih dras dan kencang, ombak mengamuk menerpa pantai, ditambah deru angin sergapan kedua jago kosan yang tiada taranya, betapa hebat kedasyatan pukulan mereka, sungguh sukar dilukiskan. Jantung Ban Lohu Jin berdegup keras, sukar dia percaya sergapan kedua orang ini dapat berhasil, namun hati kecilnya berharap sergapan itu berhasil dengan baik. Makhluk di daratan itu masih terus terloroh-loroh. Angin pukulan Kong San Ang dan B.W.E. Kiam sudah mengurung sekujur badannya. Tapi makhluk di tepi laut ini masih terus tertawa besar. Deru angin pukulan, badai dan ombak bergulung menjadi satu menimbulkan bukit ombak yang membumbung tinggi ke angkasa. Bunga ombak yang berdobi putih menggulung ke arah makhluk itu terbawa oleh kekuatan pukulan B.W.E. Kiam dan Kong San Ang, sekaligus menambah kedasyatan serangan mereka. Ban Lohujin berjingkrak kegirangan, dalam hati ia bersorak bahwa sergapan kedua orang itu berhasil dengan memuaskan. Gelombang ombak sekaligus menerpa dan menggulung ketiga orang. Pada detik yang menentukan itu, mendadak tubuh B.W.E. Kiam dan Kong San Ang kelihatan mencelat keluar dari gulungan ombak dasyat itu, daya luncurnya malah lebih cepat dan kencang dari sergapan semula. Sebelum teriakan Girang Ban Lohujin terlontar dari mulutnya, Belang, Biluk, tubuh Kong San Ang dan B.W.E. Kiam terbanting keras di geladak. Cepat sekali ombak menyurut. Bayangan orang itu muncul dari tengah ombak. Dia tetap berdiri di sana, hakikatnya tidak bergerak atau bergeser sedikitpun, tapi dua jago silat kosan dari Tionggoan dikalahkan dengan mudah, menggelep tak tanpa mampu bergerak lagi. Bagaimana makhluk ini bertindak? Dengan kera dan serangan apa dia menyerang? Jali Ban Lohujin benar-benar pecah, rasa takut seperti lemaut akan merengut sukmanya, tubuhnya meringkal dan gigi gemeretuk. Makhluk itu menghampiri dengan langkah mantap dan tegap. Sebetulnya Ban Lohujin tidak berani melihat wajahnya, namun tak tahan ingin mengintipnya. Maka dari celah-celah jari ia lihat jelas tampang makhluk aneh ini. Kalau dia tidak mengintip, mungkin hatinya masih menganggap makhluk aneh ini adalah manusia, namun sekilas lihat segera ia yakin bahwa makhluk aneh ini 90% bukan manusia. Dari kepala sampai ujung kaki makhluk ini tidak mengenakan penutup apapun, hanya di bagian pinggang saja mengenakan penutup pendek yang mirip gaun perempuan jadi sebagian besar tubuhnya yang hitam legam lagi mengkilap kelihatan seluruhnya. Kepalanya memang tumbuh metu dan hidung namun raut wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang awut-awutan mirip rumput liar. Angin mengembus rambutnya, bola matanya tampak berkilauan. Tatapan metu yang bersinar itu lebih terang dari metu kokok beluk, lebih tajam dari ujung pisau, terasa oleh Ban Lohu Jin tatapan metu orang ini mirip serigala kelaparan, seolah-olah ingin menelannya bulat-bulat. Demit? Atau siluman laut? Mungkin juga sukna gentayangan yang cari mangsa di malam hari? Semula makhluk ini berjalan dengan santai tapi setelah dekat gerakannya mirip angin lesus menggulung, melirik pun tidak ke arah Ban Lohu Jin langsung ia masuk ke dalam kabin. Kejap lain terdengarlah suara gaduh disertai pecahan papan yang berhamburan, kapal yang sudah tidak keruan dihajar gelombang ombak ini, keadaannya menjadi lebih rusak dan payah, untung tidak sampai berantakan. Ban Lohu Jin tetap mengkret di tempatnya, ada niat melarikan diri, apa daya kedua kaki tidak mau diperintah, tenaga untuk meronta bangun dan berdiri pun tidak ada. Terpaksa dengan cemas ia mengawasi makhluk aneh itu menggeledah dan membongkar semua isi kapal. Mendadak ia memukul selembar papan geladak lalu menariknya sekali, kejap lain ia terloroh-loroh. Di tengah gelak tawa itulah makhluk aneh itu melangkah turun ke bawah, menyusul kantung demi kantung barang dilempar keluar dari bawah, isi kantung-kantung itu ternyata sejenis ikan asin, dendeng sapi, sayur asin, beras dan kacang. Ternyata pemilik kapal menyimpan persediaan rangsumnya di bawah geladak yang dirahasiakan. Setelah membongkar keluar seluruh rangsum yang ada baru makhluk aneh itu melompat keluar pula, sambil tertawa ia berjongkok, longok kanan intip kiri sambil merabah-rabah penuh rasa iri dan rakus. Mendadak ia comot sekerat daging dendeng yang masih mentah dan digigitnya sekali. Melihat betapa rakus orang menggigit dendeng, lebih rakus dibanding serigala kelaparan makin makan makin lahap, ikan asin juga dicomotnya terus dijejalkan ke dalam mulut, tulang dan duri juga dikunyahnya dengan enak, kecap, mulutnya seperti babi menyemput kemburan. Agaknya makhluk ini menjadi gila karena kelaparan, untung masih banyak tersimpan rangsum dalam kapal ini, kalau tidak mungkin nenek kurus kering seperti aku ini bakal dimakannya dengan lahap tanpa sisa sedikitpun, di luar dugaan, setelah dua kali menelan dendeng, dan ikan asin, mendadak ia menghela nafas panjang dan menaruh sisa dendeng dari ikan asin ke tempatnya, padahal sorot matanya. Kelihatan masih ingin makan lagi, namun kejap lain sikapnya seperti takut-takut mirip tikus yang takut konangan waktu mencuri makanan. Timbul rasa heran dalam benak Banlohujin kenapa dia seperti tidak berani memakannya lagi. Apa yang dia takuti mendadak? Makhluk aneh itu berjingkrak berdiri lalu mencak-mencak, memukul dada, menggentak kaki seperti gegetun juga jengkel, karena ingin makan tapi tidak berani makan, mendadak pikirannya tidak normal dan mencak-mencak gila. Banlohujin mengawasinya dengan heran, rasa heran dan ingin taunya ternyata menyingkirkan rasa takut, tak tertahan ia coba tanya, Ken, kenapa engkau tidak berani makan lagi dengan bertolak pinggang? Makhluk itu menjawab dengan suara serak, kenapa aku tidak berani makan? Karena semua makanan ini harus kuberikan pada keparat itu, keparat yang hampir mampus itu, meski suaranya sumbang lagi ganjil, tapi jelas dia bicara seperti manusia biasa. Banlohujin terdiam lagi, ia tidak menyangka dirinya bakal dilayani dan dijawab. Sungguh mimpi pun tidak terbayang dalam benaknya bahwa makhluk ini dapat bicara seperti manusia umumnya. Tidak terduga pula olehnya bahwa makhluk aneh ini ternyata juri terhadap orang lain. Padahal makhluk ini sangat menakutkan, lalu makhluk apa pula yang dapat membuat makhluk yang satu ini takut padanya? Dapat dibayangkan betapa hebat kepandainya. Di pulau terpencil dan tidak dihuni manusia ini ternyata ada dua makhluk aneh, mungkinkah dirinya bisa hidup di tengah mereka? Air asam dalam perut Banlohujin rasanya ingin tumpah keluar. Bwe Kiam dan Kong Sanang tetap rebah tidak bergerak, entah mati atau masih hidup. Umpama masih bernapas juga takkan bertahan lama. Mendadak makhluk itu memburu keluar dengan menjenjin dua orang ini, tapi mereka dibantinya digeladak, lalu memburu ke depan Banlohujin, bentaknya bengis, berdiri berkeretukan gigi Banlohujin, apa, apa yang, kau inginkan, ku bilang berdiri bentak makhluk itu. Sambil merontak terpaksa Banlohujin merangkak berdiri, suaranya masih gemetar, dagingku sudah tua dan kasar, kan masih ada dua yang lebih muda, kalau mau, makan daging, seharusnya makan mereka saja, makhluk itu menyeringai lebar hingga dua baris giginya yang putih kelihatan, katanya dengan tertawa seram, walau usiamu sudah tua, tapi kondisimu masih segar, masih sehat, melihat giginya yang putih mengkilat, suara tawanya memekak telinga, rasa takut Banlohujin membuat tulang belulangnya menjadi lemas, dengan mewek ia berkata, apa, apa benar tidak tidak dapat, mendadak makhluk itu berkata, ku suruh kau bawa semua rangsum yang ada itu, antarkan kepada siluman keparat itu. Kalau nasibmu baik, bila ada sisa sedikit, mungkin kau bisa mendapat bagian, walau tampang dan bentuknya amat menakutkan, untung makhluk ini tidak doyan daging manusia. Kondisi Banlohujin sebetulnya masih lemah, namun rasa takutnya ternyata dapat membangkitkan tenaga yang luar biasa juga, meski punggungnya hampir patah karena tubuhnya ditindih kantung-kantung dendeng, beras, ikan asin, sayur asin dan lain-lain. Biar keberatan harus membawa rangsum kering sebanyak itu, namun hatinya merasa lega dan rasa was-was pun hilang. Tapi rasa lega itu juga hanya sementara saja. Sebab kalau makhluk ini jelas tidak makan manusia, lalu bagaimana dengan siluman keparat itu? Bahwa siluman keparat itu dapat menundukan makhluk aneh ini dan takluk lahir batin, memangnya kemampuan apa yang dimilikinya? Bagaimana bentuk dan tampangnya? Dapat dibayangkan rupanya tentu lebih menakutkan. Meski takut, namun juga heran dan ingin tahu. Terasa oleh Banlohujin pengalaman bahaya aneh dan misteri yang dialaminya ini jauh lebih besar dari setengah hidupnya berkecimpung di Kang Ou. Pulau Kosong ini rasanya jauh lebih hangat dibanding daratan. Sepanjang pantai tumbuh pohon kelapa yang tinggi lurus tegak mirip tombak yang ditancapkan di bumi. Lebih maju lagi ke pedalaman, Banlohujin mendapatkan sebidang hutan yang cukup rimbun. Mengikuti langkah makhluk aneh yang beranjak di pasir yang berkilauan di timpa cahaya matahari, saking lelah kedua kakinya seperti kebal tapi juga kesemutan melangkah di pasir yang halus seperti menginjak tumpukan kapas yang empuk. Pepohonan di sekelilingnya dengan panorama indah mengandung bau pantai yang basah dan asin bagi Banlohujin, hal ini terasa serba baru dan aneh, asing juga menakjubkan. Namun pada saat dirinya dijadikan kuli dengan muatan seberat ini di punggung, mana sempat ia menikmati panoramanan mempesona itu. Kalau bisa ia harap samberan kilat dan gelegar guntur menamatkan jiwa makhluk kurang ajar yang membekuk dirinya sebagai budak, atau mendadak bumi merekah dan menelan makhluk keparat ini ke perut bumi. Tanpa sesuatu kejadian gaib, dirinya jelas akan menjadi tawanan dan diperbudak selama hidup oleh makhluk aneh ini. Kalau menunduk Banlohujin dapat mengawasi sepasang kaki hitam yang kurus panjang, kaki yang kotor dan dekil dengan kuku jari kaki yang panjang-panjang melengkung mirip kuku kera. Tapi sepasang kaki yang buruk, kotor dan menjijikan ini, langkahnya ternyata begitu enteng lembut, gemulai, beranjak di pasir yang empuk ternyata tidak meninggalkan bekas telapak kaki sedikitpun. Selama hidup Banlohujin belum pernah melihat atau membayangkan ada manusia memiliki ginkeng setinggi mengejutkan ini. Diam-diam ia membatin dalam hati, umpama Pui Po Giok atau Pek Cui Kiong Chu termasuk juga Jik Ihao Masajayanya dulu, ginkengnya juga belum tentu dapat menandingi orang ini. Adalah logis kalau Banlohujin harus membuang jauh keinginan untuk melarikan diri. Dengan ginkeng setinggi ini, orang akan mudah mebekuknya kemanapun ia lari. Makhluk itu mulai memasuki hutan. Sambil berjalan ia pun mengerutu dan mencaci maki siluman keparat, akan datang suatu hari akan aku airis kulit dagingmu yang putih halus itu. Agak lama setelah berjalan lagi, mendadak makhluk itu berhenti dan berkata, sudah sampai di sini saja, Banlohujin ku cek-ku cek mata, lalu ku cek-ku cek mata lagi, kalau tidak sepuluh kali mungkin dua puluh kali ia mengu cek-ngu cek matanya, karena ia mengira pandangannya kabur, karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di tengah pulau kosong ini, di tengah hutan lebat yang rimbun, ia lihat sebuah kapal. Walau kapal ini kelihatan bobrok, kropos, namun secara nyata memang sebuah kapal, kapal yang biasanya berlayar di tengah samudera. Dibilang sebuah kapal juga kurang tepat, karena kapal yang satu ini kini tinggal separoh saja namun besar, luas dan bobot separoh kapal yang tersisa ini jauh lebih besar dibanding kapal yang dinaiki Banlohujin itu. Kapal yang bobrok dan pecah ini berada di sebuah tanah kosong di tengah hutan, membelakangi dinding gunung sebuah air terjun kecil menumpahkan airnya di sebelah sana. Sepuluh kaki dari kapal, di pinggir sungai di bawah kaki bukit, didirikan sebuah gubuk kecil, gubuk yang dibangun dengan kayu dan atap daun kepala, walau dibangun secara sederhana, namun jelas hasil dari buah tangan seorang yang ahli. Sementara itu, Seng Surya baru saja memancarkan cahayanya, air rembun di atas daun dan rumput belum kering, sorot sinar Surya menimbulkan beraneka warna kemilau laksana mutiara. Di tengah panoramanan indah menakjubkan, di atas pulau belukar yang kosong ini, mendadak mendapatkan sebuah kapal sebesar ini, meski hanya tinggal separoh, dan gubuk kecil yang artistik, sesaat lamanya Banlohujin berdiri melengong heran, kagum dan tidak habis mengerti. Mendadak dari belakang kapal besar yang bobrok itu berkumandang nyanyian orang yang merdu. Lagu daerah yang lembut, riang dan menggambarkan suasana damai, merdu dan mengasihkan sekali. Walau tidak tahu makna lagu itu, tapi Banlohujin, merasakan lagu itu melambangkan kehangatan hidup, riang dan bahagia serta harapan mendatang. Siluman Keparat Mungkinkah Siluman Keparat mendendangkan lagu semerdu ini? Di tengah alunan lagu yang merdu itu, mendadak sehelai layar, dari bawah tiang layar kapal yang masih tersisa, terkerak naik perlahan. Sang suria seperti riang menyambut berkembangnya layar itu sehingga menimbulkan pancaran warna yang semarak. Kembali Banlohujin terbelalak dan melongo. Layar itu jelas berwarna-warni, terbuat dari sutra halus, meski sudah agak dekil dan luntur warnanya, tapi Banlohujin masih mengenalnya, itulah layar panca warna, sementara itu dengan langkah lebar pui po giok mendaki tangga batu. Satu langkah maju satu langkah makin naik ke atas, berarti selangkah lebar dekat dengan Pecui Kiong, mungkin jaraknya lebih dekat dari kematian, namun sekarang tak mungkin bertolak balik, tidak mungkin kembali atau berhenti di sini. Puncak terjal, kabut makin tebal dan menyesatkan. Di tengah kabut tebal yang menyesatkan itulah, tersembunyi berbagai dongeng yang serba misteri. Dan kini pui po giok sudah melangkah masuk ke tengah kabut yang menyesatkan itu bahwa kapal layar panca warna yang dahulu malang melintang dan disegani kaum buen, kini muncul di pulau belukar yang kosong ini, hampir saja Banlohujin menjerit kaget. Dalam pandangan dan perasaannya, dirinya seperti berada di alam halayal. Kini layar panca warna sudah berkembang penuh di tiup angin. Layar panca warna yang dahulu melambangkan kekuasaan dan kejayaan yang tiada taranya, kapal besar yang mengalami musibah dan penuh kepedihan, tapi di bawah pancaran sinar surya di paginan cerah ini, sedikit pun tidak luntur, wibawa maupun kekuatannya. Dalam sekejap ini Banlohujin lupa takut, kaget dan lupa segalanya, terpatung mengawasi kapal layar yang tinggal separoh itu, tanpa sadar selangkah demi selangkah ia maju. Menghampiri. Nyanyian itu mendadak berhenti, di bawah layar panca warna mendadak muncul bayangan orang yang cantik kerupawan. Tampak rambut orang ini terurai, berserakan di pundak, dada dan punggungnya, sepasang bola matanya bening bagai kaca, cemerlang laksana mutiara. Betapa cemerlang kebesaran kapal layar panca warna, ternyata tidak lebih unggul dibanding perempuan cantik ini. Akhirnya tercetus jeritan perlahan dari mulut Banlohujin, Cui Tianqi sungguh mimpi pun tidak pernah terbayang olehnya, bahwa siluman keparat yang dimaksud oleh makhluk aneh itu bukan lain adalah Cui Tianqi. Melihat kehadiran Banlohujin, Cui Tianqi juga mengawasinya dengan pandangan aneh, takjub dan hambar, namun bibirnya yang mungil mengunjuk secercah senyum yang menawan hati. Setelah tujuh tahun hidup dalam pengasingan penderitaan dan kesengsaraan telah diresapnya, namun kemontokan dan kecantikan tubuhnya ternyata tidak pernah berkurang, senyum tawanya masih mempesona, masih menggiurkan, senyum yang merontokkan sukma setiap laki-laki matik keranjang. Cui Tianqi mengenakan jubah pendek yang terbuat dari anyaman bulu burung dengan dedaunan yang lembut, meski sederhana model dan coraknya, tapi berwarna-warni dan tampak semarak. Dengan mengenakan jubah bulu burung yang pendek dan semarak ini, lebih tampak betapa jelita nona ayu ini, sepasang kakinya yang jenjang putih tampak mulus, halus tanpa cacat sedikit pun. Di dunia ini mungkin tiada potongan tubuh seindah dan semulus seperti yang dimiliki perempuan ini, tiada sesuatu benda di dunia ini yang dapat menggairahkan berahi laki-laki daripada sepasang paha yang jenjang mulus itu. Banlo Hu Jin juga seorang perempuan, berhadapan dengan gadis cantik Bak Bidadari, menghadapi senyumnya yang menawan hati, paha yang dapat membuat mati laki-laki berkunang-kunang, ia pun melengong seperti kehilangan sukma. Dengan tawa paksa suara Cui Tian Ki tetap terdengar merduba keliningan, sungguh tak nyana, sungguh tak nyana, di pulau kosong belukar ini masih dapat bertemu dengan teman lama, Banlo Hu Jin, ku kira belakangan ini engkau banyak mendapat rejeki nomplok, selama beberapa tahun ini tentu hidup senang, aku, aku, Banlo Hu Jin gelagapan. Mungkin tidak kau kira hari ini bakal bertemu dengan aku di sini, ucap Cui Tian Ki tertawa. Aku, aku, Banlo Hu Jin tetap tidak kuasa bicara. Dengan langkah gemulai Cui Tian Ki turun dari kapal, katanya dengan tertawa genit, berapa tahun tidak ketemu, kecuali aku memangnya engkau tidak dapat bicara lagi. Banlo Hu Jin menghelana pas panjang, apakah aku sedang bermimpi seiring dengan menghelana pas panjang, kantung-kantung makanan yang ia gendong satu persatu jatuh ke tanah. Kerlingan metu Cui Tian Ki beralih dari wajah Banlo Hu Jin ke arah kantung-kantung makanan itu, dari kantung makanan itu beralih pula ke arah makhluk aneh itu, katanya perlahan, bagus sekali, ternyata engkau memang patuh dan dengar nasihatku, tidak lagi rakus makan, hektometer, makhluk aneh itu menggerung-geram. Cui Tian Ki tertawa riang, mencuri makan banyak memang tidak, tapi menggeragot dua kali tentu benar. Lalu dengan senyum lebar ia berpaling ke arah Banlo Hu Jin, tentu kamu tidak tahu, betapa sengsara hidup di Pulau Kosong ini, syukur kalau ada sejenis unggas terbang lewat di sini, atau bila dapat mengail udang, ikan atau kepiting juga mending, berarti hidangan sehari tidak sampai kapiran. Maka, sekilas ia melirik pula ke arah makhluk itu, lalu melanjutkan dengan tertawa, sampai pun Padri Agung Kasing Taisu yang terkenal dan disegani, kalau melihat makanan enak juga tidak tahan untuk mencicipinya secara diam-diam, Banlo Hu Jin berjingkrak kaget, Kasing Taisu. Jadi dia ini Kasing Taisu teriaknya dengan terbelalak. Betul sesuai aslinya, tulen dan tanggung tidak palsu, demikian ucap Cui Tian Ki tertawa. Banlo Hu Jin menoleh, dengan melotot ia mengawasi makhluk aneh itu. Padri Agung yang sakit dan aneh, Padri yang pernah menggetarkan dunia persilatan dulu sekarang berubah sedemikian rupa. Dahulu dia kelihatan Agung, Alim, berwibawa tapi juga tampak keji dan culas. Namun semua sifat dan tanda-tanda itu kini sudah tidak kentara lagi, tiada satupun yang ketinggalan. Segala miliknya telah sirna dan lenyap tak berbekas di bawah masa yang tidak kenal. Kasihan kelaparan itu sendiri juga secara kejam menyiksa badannya, merusak kondisi tubuhnya, Padri Agung yang luar biasa dulu, kini, berubah menjadi tamak rakus dan liar seperti binatang buas. Perubahan ini teramat nyata dan besar bedanya, orang yang melihat perubahan ini tentu akan-akan merasa sanksi, heran dan kaget, demikian perasaan yang menggelitik sanubari Banlohujin, namun kecuali itu ia pun merasa iba, kasihan dan simpati. Kasing Taisu tetap berdiri di tempatnya, wajahnya tetap kaku tidak berubah, kecuali beberapa reaksi secara refleks yang ditimbulkan oleh kejutan di sekelilingnya, seolah-olah manusia ini sudah menjadi beku, beku perasaan juga beku medaniah. Sambil mendengar Banlohujin bergumam, Oh, Tuhan, benarkah yang aku lihat Cui Tianqi menghela nafas perlahan, aku juga selalu berdoa semoga hal ini bukan kenyataan, Kasing Taisu, benarkah dia Kasing Taisu, Banlohujin masih bergumam. Syukur ada Kasing Taisu di sini, demikian ujar Cui Tianqi, selama beberapa tahun ini, kalau bukan dia yang berusaha dengan susah payah mencari makanan, kami bertiga mungkin sudah lama mampus kelaparan, hah, bertiga pekik Banlohujin kaget. Benar, kami bertiga orang di sini, sahut Cui Tianqi tertawa. Banlohujin celimukan, layar berkembang, dahan pohon menari-nari ditiupangin, kecuali Cui Tianqi dan Kasing Taisu tidak terlihat bayangan orang lain kecuali dirinya yang baru datang. Lalu siapakah orang ketiga tanyanya kemudian? Bila kau lihat dia pasti mengenalnya, sahut Cui Tianqi. Dia, ada di mana ya? Di sini, saya yang tidak dapat melihatnya, ujar Cui Tianqi, mendadak ia menghela nafas, aku pun tidak bisa melihatnya, Banlohujin melengong, kau, kau pun tidak dapat melihatnya, ehm, Cui Tianqi mengangguk. Mungkinkah dia, dia adalah, Banlohujin terbelalak takut. Yang pasti dia bukan makhluk aneh, juga tidak bisa menghilang, Cui Tianqi menjelaskan. Dengan tertawa geli. Lalu, lalu kenapa? Tanya Banlohujin gagap. Dia ada di dalam sini, apakah kau bisa melihatnya, ucap Cui Tianqi. Banlohujin menoleh ke arah yang ditunjuk Cui Tianqi, baru sekarang ia dapatkan kapal bobrok yang sudah kropos ini ternyata masih ada sebagian kabin yang terhitung utuh, rapi dan terawat baik. Namun jelas bahwa kabin kapal layar panca warna ini ternyata terbuat dari besi. Kalau bukan karena dia ada di dalam sana, buat apa kami bersusah payah mengeluarkan banyak tenaga menggusur kapal ini ke sini, tahukah berapa lama untuk menggusur separoh kapal bobrok ini ke tempat ini? Sepuluh hari, dua puluh hari, Banlohujin menerka-nerka. Cui Tianqi cekikikan, setahun walau tawanya tetap kelihatan menawan, namun terasakan mengandung perasaan hambar dan kecut. Mendadak Cui Tianqi mengulap tangan, kau boleh pergi, tiba saatnya makan boleh datang ke sini, Kasing Taisu mengertak gigi sekilas siap pandang kantung-kantung makanan ini, lalu bergerak perlahan, mendadak melangkah lebar ke sana tanpa menoleh lagi. Dengan terlongong Banlohujin mengawasi Cui Tianqi, mengawasi gadis cantik yang diliputi misteri, akhirnya ia menghela nafas panjang, katanya sampai hari ini aku baru benar-benar kagum padamu. Oh! Apa benar tanya Cui Tianqi? Tak habis ku pikir, dengan care apa kau dapat mengendalikan Kasing Taisu, tokoh yang garang dan lihai itu, kenyataannya patuh dan tunduk padamu. Cui Tianqi tertawa, belum pernah ada laki-laki di dunia ini yang tidak dapat aku tundukan, mendadak ia membalik tubuh lalu melompat ke atas kapal, ia menghampiri sebuah lubang bundar dan berkata, aku sampaikan sebuah berita baik, berita mengembirakan, hari ini kamu bakal makan enak, dari lubang bundar itu terdengar jawaban orang, apakah ada, sekarang tidak perlu tanya, demikian Tukas Cui Tianqi dengan lembut, setelah selesai latihan pagi, nanti akan aku jelaskan seluruhnya padamu tahu tidak baiklah, aku dengar saranmu, suara dalam lubang itu menjawab, nah, begitu, sekarang akan aku siapkan makanan enak untukmu, demikian ucap Cui Tianqi sebelum menutup lubang bundar itu, apa yang terdapat di pulau kosong yang liar dan belum pernah dihuni manusia ini, ternyata serba aneh, serba baru dan menakjubkan, dari berbagai macam dan bentuk kerang, dibuatlah cangkir, pocih dan segala perabot yang dibutuhkan untuk sebuah keluarga, sebuah meja besar yang dibuat dari batok kura-kura, kursi dari kayu dan bambu, di dunia peradaban justru takkan pernah dijumpai hal-hal lucu dan menyenangkan seperti ini, di pojok gubuk mungil yang artistik itu terdapat sebuah ranjang gantung yang dibuat dari sisa layar panca warna, begitu berada dalam gubuk mungil itu, tak urung ban lo hujan geleng-geleng kepala sambil menghela nafas, sungguh tak nyana, di pulau kosong dan liar ini kamu masih hidup senang, dan nyaman, nyaman, Cui Tianqi menegas, senyuman sirna, dengan serius ia berkata perlahan, umpama benar di sini terdapat segala macam benda yang terbaik di dunia, tapi juga ada benda yang paling menyebalkan, paling menjengkelkan, segala benda paling baik di dunia ini takkan dapat mengatasi, menyingkirkan sesuatu yang paling buruk ini, tahukah apa yang paling jelek di sini apakah, lapar tebak ban lo hujan, lebih buruk dari lapar, sahut Cui Tianqi, berkerut alis ban lo hujan, kalau begitu mungkin pemakit, kedinginan, atau ketakutan, semua itu kurasa bukan yang terburuk di dunia, bantah Cui Tianqi, kalau benar masih ada sesuatu yang lebih buruk di dunia ini, sulit aku pikirkan sesuatu lain yang paling buruk dibandingkan semua itu, rawan suara Cui Tianqi, biarlah aku jelaskan, yang paling buruk di dunia ini adalah kesepian lama ban lo hujan, jintek pekur, mulutnya bergumam, kesepian, ya benar nenek ini menelahah kata kesepian ini dengan perasaan masgul, pahit dan getir, betul memang hanya kesepian di dunia ini yang dapat membuat orang rapuh, apalagi kesepian yang berkepanjangan, terutama bagi manusia yang meningkat ke dewasa, kesepian itu sendiri akan bermakna secara keseluruhan dalam hidupnya, tujuh tahun, bagi siapapun, tua maupun muda, adalah masa yang bukan pendek, apalagi perempuan cantik seperti Cui Tianqi, perempuan genit yang butuh belayan kasih sayang dan cinta, tujuh tahun adalah masa yang menyiksa, kesepian adalah momok dalam lembaran hidupnya di pulau kosong itu selama tujuh tahun, sorot metu Cui Tianqi memandang keluar pintu, layar sutra pancawarna sedang berkibar dengan semarak di bawah cahaya matahari, selama beberapa tahun ini, setiap pagi aku mengerak layar pancawarna itu, bila mentari terbenam aku menurunkannya pula, tujuannya jelas untuk mencari kesibukan di tengah kesepian hidup ini, tapi, tapi, tapi tanpa terasa, sehari demi sehari, timbul kenangan abadi perasaan dekat terhadap layar pancawarna itu, betul, dari mana kau dapat tahu, tanya Cui Tianqi. Jangan lupa, meski nenek macamku ini barang tua yang tidak berguna, tapi setelah hidup setua ini, terhadap kejadian dan serba-serbi dunia, sedikit banyak lebih berpengalaman dibandingkan orang lain, Cui Tianqi tertawar yang, di tengah kesepian ini dapat berbincang-bincang dan mengobrol tentang seluk-beluk kehidupan manusia dengan sahabat lama, sungguh merupakan hadiah yang tak ternilai bagiku, Banlo Hu Jin melanjutkan komentarnya, karena merasa dekat dan timbul perasaan mendalam terhadap layar pancawarna itu, maka kau pertahankan, melindunginya secara rapi dan sempurna seperti keadaannya semula. Lembaran sejarah masa lalu waktu kapal layar pancawarna ini disedani dulu, secara langsung memang tidak pernah ada sangkut pautnya denganmu, tapi kau harapkan datangnya suatu hari kapal layar pancawarna ini akan berkembang dan berlayar di tengah samudera lagi, betul tidak perlahan Cui Tianqi memejamkan mata, diam sejenak, mendadak berkata dengan nada rendah, kau keliru. Keliru Banlo Hu Jin menegas, aku hanya berharap datang suatu hari aku akan berlayar dan pulang dengan kapal layar pancawarna ini, kecuali pulang ke rumah, apapun tidak pernah kupikir, tiada sesuatu yang aku perhatikan, ah, apa benar tanya Banlo Hu Jin. Sudah tentu benar, sahut Cui Tianqi. Kalau sekarang juga kau bisa pulang, kau, segera aku berangkat pulang apa tega kau tinggalkan orang dalam kabin kapal itu terbelalak matu Cui Tianqi, aku, kenapa aku tidak tega meninggalkan dia? Pada hakikatnya aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Apalagi, orang seperti diriku, memangnya kamu tidak tahu dahulu Cui Tianqi memang manusia yang tidak kenal kasih. Tidak berperi kemanusiaan, perasaannya lebih kaku dan dingin daripada besi. Tapi setelah tujuh tahun hidup kesepian di tempat ini sekarang sudah banyak perubahan, sudah berubah? Aku tidak akan berubah, jengek Cui Tianqi. Ya, engka sudah berubah, bahwa terhadap kapal layar pancawarna yang tak berfernyawa itu pun timbul perasaanmu yang mendalam, apalagi terhadap manusia yang hidup segar bugar, aku, badan Cui Tianqi seperti gemetar. Tak usah kau bohongi aku, dan jangan menipu diri sendiri, kalau dalam hatimu tidak mendambakan harapan dan indah, kuatkah kau hidup kesepian selama tujuh tahun aku, harapanku, harapanmu berada pada orang yang berada dalam kabin kapal itu, perlahan suara Banlo Hujin, dengan tajam ia menatap Cui Tianqi, seperti ingin menyelidiki sanubarinya. Badan Cui Tianqi, seperti gemetar pula aku, aku, mendadak ia menubruk dan memeluk Banlo Hujin, lalu pecahlah tangisnya. Setelah mengalami kesepian tujuh tahun, kesepian yang tak kenal kasehan, namun secara nyata dapat membuat jiwa raga manusia menjadi rapuh, mendadak seorang mengetuk sanubarinya, mengorek isi hatinya, gejolak perasaan yang terpendam selama ini, yakin siapapun takkan kuasa menahannya, dan gejolak itu biasanya hanya terlampias dengan tangis yang memilukan. Seperti seorang ibu yang kasih sayang terhadap putrinya, Banlo Hujin mengelus bundaknya, menghibur dengan kata-kata manis. Tapi ujung mulutnya mengulung senyum penuh arti, sorot matanya mengandung senyum licik dan licin. Hatinya lega, terhibur dan yakin bahwa selanjutnya dirinya akan hidup aman di sini. Soalnya ia sudah berhasil menaklukan hati Cui Tianqi. Banlo Hujin yakin tiada orang di dunia ini tega mencelakai seorang yang mendalami perasaannya. Angin mengembus sepoi-sepoi, perlahan namun hangat. Anak baik, apa isi hatimu, boleh kau bicarakan denganku? Demikian bujuk Banlo Hujin sambil mengelus kepala orang. Aku, tak tahu dari mana harus mulai, kata Cui Tianqi sambil terisak. Jelaskan dulu padaku, siapa yang berada dalam kabin itu siapa lagi, yaitu, si kepala besar itu. Oh, putjiu teriak Banlo Hujin. Ehem, Cui Tianqi mengangguk. Agak heran Banlo Hujin, tapi juga merasa geli, perempuan secantik ini, bagaimana mungkin mencintai laki-laki berkepala besar itu namun mulutnya berkata, Oh, kiranya dia, ehem, orang ini cerdas, terbuka dan tabah, tutur katanya juga menyenangkan, laki-laki ideal yang patut dicintai setiap gadis. Aku juga tidak tahu kenapa, malu Cui Tianqi menjelaskan. Banlo Hujin tertawa, sudah tentu kau takkan tahu kenapa bersikap baik terhadapnya, perasaan setiap orang akan tumbuh dan menjadi subur di luar tahunya, dan kalau perasaan itu sudah tumbuh, siapapun takkan bisa mencegah atau mengendalikannya, apakah aku salah tanya Cui Tianqi. Kau tidak salah, bila cintamu murni selamanya tidak akan salah, tapi aku tidak habis mengerti, kenapa ada menyekap diri dalam kabin itu, tidak mau keluar kalau dia keluar jiwa nyatakan selamat.